Komisi 5 DPR RI mendorong pemerataan dalam pendistribusian alat transportasi darat, khususnya bus rapid transit. Selain itu, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi dan seleksi dalam menentukan perusahaan-perusahaan perakitan bus, agar sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Ditemui, selesai melakukan peninjauan perakitan bus rapid transit di PT Laksana Karoseri Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Yudi Widiana, mengatakan pendistribusian bus yang ada saat ini sudah merata. Menyinggung soal kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar, Yudi menilai kemacetan sudah hampir merata terjadi di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta saja. Untuk itu, ia meminta agar Kementerian Perhubungan bersikap adil dalam pemerataan pendistribusian bus. Selain pengadaan yang relatif sudah cukup bagus, yang lebih penting lagi, Kementerian Perhubungan harus bersikap adil dalam mendistribusikan bus yang ada. Tahun 2015 kan sebagian besar untuk DKI, pada kemacetan ini banyaknya tersebar di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Ingin melakukan pemerataan penyebaran bus itu. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V, DPR RI, Michael Watimena. Menurutnya, banyaknya produksi bus yang bisa dihasilkan oleh PT Laksana Kauroseri dapat menjadi contoh agar Kementerian Perhubungan dapat melakukan evaluasi, serta lebih selektif dalam menunjuk perusahaan-perusahaan perakitan bus agar sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Ini adalah sesuatu yang sangat fantastik, sehingga kalau ke depan misalnya Kementerian Perhubungan mau melaksanakan pengadaan melalui PT-PT yang ditunjuk, mungkin juga dari pihak Kementerian Perhubungan itu sudah melakukan evaluasi dan selektifitas terhadap PT-PT yang ditunjuk. Sehingga kita tidak bisa menduga-duga saja, tetapi kita secara langsung melihat pada tingkat pengerjaannya itu betul-betul sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh teman-teman di Kementerian. Dari Provinsi Jawa Tengah, Arief Naka, TPR Parlemen, melaporkan.